Dan selanjutnya pemeriahkan hari ulang tahun ke-72 Republik Indonesia, pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara mengelar Lomba Rakit Hias. Lomba ini diikuti 15 tim dari berbagai instansi pemerintahan Kota Binjai. Selain dari instansi pemerintahan, Satuan TNI dan warga Kota Binjai di setiap kecamatan juga ikut dalam perlombaan ini. Lomba Rakit Hias dilepas oleh Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham dan Kapolres Binjai, AKBP Muhammad Rendra Salipu. Lomba Rakit Hias menempuh jarak 5 km dan dimulai dari Sungai Baringam, kecamatan Binjai Selatan, dan berakhir di Sungai Limau Sunde, kecamatan Binjai Parut. Berbagai bentuk dan ragam rakit ikut serta memeriahkan perlombaan ini, dari rakit berbentuk tank, kapal laut, hingga berbentuk helikopter TNI yang dilengkapi persenjataan bom dan tembak. Bahkan, pengemudi rakit pisang ini juga bergaya ala pejuang dan TNI. Penilaian lomba rakit hias dari batang pisang ini dinilai dari bentuk dan keindahan desain rakit, dan tingkat kesulitan pembuatan rakit tersebut. Wali Kota Binjai, Muhammad Idaham, mengatakan perlombaan ini dilakukan untuk memeriahkan hut RI ke-72. Selain itu, lomba rakit hias dari batang pisang ini juga diadakan untuk kembali, mengingat kebudayaan nasional, di mana rakit adalah merupakan salah satu budaya warga Kota Binjai. Tiga, dua, satu... Tiga, dua, satu... Tiga, dua, satu... Tiga, dua, satu... Bagi Bandung, biar laca. Kira-kira Yanak kompan? Bisa, bisa layar. Kau ke tinggi dari layar kau.